Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh SMA Assalam Di bidang Mobile Legends berhasil menjadi juara di turnamen Uninus Tour Dan kita kedatangan G-Star yaitu Bisa dilihat ya ada dua champion-champion Yang ini pernah ketemu waktu itu pernah juara di Apa sih? Bukan Bus Basres Oh Bus Basres Nah yang ini gak kenal nih siapa namanya Nama aku Aksa Dijuan dari Sela Sela Sipa Aku sekelas sama Diri Waduh ini berasih duwaste joli ini Champion sih, champion Kalau ada yang belum kenal juga Perkenalkan nama saya Muhammad Diri Setiawan dari Klas 11 IPA 1 Salam kenal semuanya Salam kenal Mas Der Satu lagi siapa nih? Kan udah tadi Jadi siapa? Tadi kalian tuh juara apa sih? Nah bagi yang nanya-nanya nih kita juara apa Banyak-banyak yang nanya nih Bang lu juara apa bang? Banyak yang nanya kayak gitu Akhirnya saya jawab nih Kita tuh juara tiga Wah walaupun masih tiga ya Kenapa kita juara tiga? Kenapa kita bisa juara tiga? Kenapa kita juara tiga juga Ya gimana ya Kita tuh pastinya terhalang kendala juga ya pastinya Terus ada miskom sedikit Lalu juga kita mungkin karena kurang latihan juga Hal hasil kita cuma dapat juara tiga Cuman kita tuh udah bersyukur banget ya Kita kalah di pengalaman gak sih? Ya betul First time Enggak first time kita pernah juara sebelumnya? Offline kita first time Oh offline buat offline kita first time Mungkin offline kita first time Mungkin offline kita first time Apalagi di... Apa? Universitas sebesar itu kan ya Pasti mental juga Berkata lain lah Berkata lain Enggak, sekarang itu teh Eventnya maksudnya Universitas sebandungin gitu Atau gimana? Terbuka buat sebandung ya? Universitas itu Iya betul sebandung raya Emang Cuman siswa doang atau? Enggak Terbuka Nah untuk Universitas ini Enggak sederajat ya Enggak sederajat Jadi enggak sederajat ke SMA, SMK Cuman ini tuh umum Terus waktu itu juga Sialnya pas di final tu Eh apa semi final tu lawannya Apanya SMA lain Eh iya SMA Tapi kan sekian banget tidak memandang umur dong Oh iya betul Pastinya juga Eh Ada yang tidak didapat dari pengalaman tersebut Ya Betul Lebih jago Nanti juga bisa juara satu Amin Juara satu dunia mau Wah aduh Gak mau saya mau belajar Kenapa? Fokus belajar Kalau E-sport itu emang diizinin sama orang tua? Kalau saya mah udah diizinin Diizinin Kalau enggak mau gak akan masuk Aduh Enggak gini maksudnya Eh Kan ini teh school e-sport gitu Yang Bau-baunya teh game gitu Orang itu kan sangat sensitif gitu Sama yang berbau-bau Game gitu Game omnen Apalagi kalau misalnya disuruh Eh pang beliin Terigu Ah nanti dulu Kalian suka gitu gak? Kalau perspektif saya emang beda Suka asa dulu ada deh Kalau aku biasanya Orang tua ngerti kalau aku lagi main Jadi nanti misalnya nyuruhnya tuh Sudah selesai main Jadi Gak re Wah bener nih Bener lo Gimana kalau nanti ada Misalnya Lagi Biasanya sebelum nyuruh itu Hanya dulu lagi mainnya gitu Berarti kalau misalnya lagi main yaudah nyuruhnya nanti Gitu Sob deri gimana? Kalau deri gimana? Kalau saya juga sama kayak Aksa Kuaruh sambil main? Ya lah lah Kalau saya juga sama cuma saya emang Aku kan ada ngebentak sedikit ya Wah Jangan ditiru Jangan ditiru Jangan ditiru Jangan ditiru Makan aja juara 3 kamu Kalau gak ngebentak orang tua Nanti kamu mau makan juara Jadi begini ceritanya nih Mau cerita juga? Boleh 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 Ya Jadi aku tuh kan lagi main emel nih ceritanya Lagi mabar sama Kang Riffle juga Sama kot saya ya Nami yang Kang Riffle Lalu juga ada Aksa Aku tuh lagi mabar tuh disitu Nah tiba-tiba mama kota nyuruh Itu apa Beliin Sunlight 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 ya Biasan Nah Ngomong Sunlight tuh Aku tuh Nolak lah Bentar dulu ya mah Aku tuh lagi main emel gitu Coba ngertiin dulu Waduh Tapi ngerti mamahnya Tapi mamah bilang Emang kamu udah dapet apa aja di emel? Senang Aku udah dapet pengalaman Yang kedua Dapet piala Dapet uang juga pasnya Akhirnya pas Mama tau tuh langsung Oh ya udah Kamu main dulu ntar sama mama Mama aja yang beli? Enggak Enggak dong Pastinya nyuruh Tapi setelah aku main gitu Sama kayak Aksa kan aku udah bilang Sama kayak Aksa Punya? Dulunya? Sebelum SMA Sebelum SMA Sebelum SMA Sebelum SMA Sebelum SMA Kan sekarang kalian sekuatnya apa? Asap Asap Asalam esport Artinya apa? Asalam esport ASP ASP Jadi Enggak tau ya? Enggak Karena peminat kita Kenapa ke AE Jadi waktu itu ini opsinya tuh Antara AE Kalau engga ASP Ya Betul Aduh sakitnya Gitu lah Kembali lagi Ke turnamen Betul Gimana sih Rasanya menang lomba? Iya Kalau ngomong rasa sih Sedih sih Agar sedih juga sih Karena enggak juara 2, juara 1 Tapi bersyukur dong Juara 3 Alhamdulillah Ada Harit Batuk bentar ya Terus kedua ada Ada Link Link Satu lagi yang Kalian udah pasti tau lah ya Lanselot Waduh Berarti kamu itu Emang jagonya Jangre Betul ya Betul dong Betul banget Aku udah takutin sebandung kayak Oh Waduh Emang punya titel gak? Waduh Pernah saya pernah punya Supreme Wah Titel Supreme Betul Lancelot Harit dong Apa hero yang paling sulit diantara ketiga itu Apa hero apa? Enggak ada yang sulit Wih Bener nih? Bener Enggak Bukan hero ketiga hero itu Tapi semua hero yang paling sulit Yang paling sulit dimainin Hero apa? Jadi semua Dari semua hero yang paling sulit dimainin Lilia Kenapa Lilia? Enggak tahu Waduh Kalo Brod aku ya Berpahalabat ya Aku juga udah main ML Lidia itu Cuman tinggal pencet-pencet sama jalan doang gitu Tapi menurut saya itu susah banget Berarti beda-beda ring mungkin ya Kalo dari Aksa Hero apa yang sering dimainin? Aku suka main hero Claude Aku tuh sebenernya Rolaku bertolak belakang sama Dari Waktu itu Dari gak bisa main God Land Jadi aku yang megang Jadi aku belajar God Land Belum aku hyper rasa sih Cuman gara-gara dia gak mau Yaudah aku Jadi Claude sama Lancelot Dulu Claude dan Lancelot Kunci Untuk Kalian Bisa juara tiga itu Kenapa? Kunci Kerjasama tim yang paling penting Kerjasama tim yang paling penting Rajin shalat Ya iya betul Betul tuh Rajin shalat itu nomor 1 Oh iya bener kita sebelumnya tuh Eh wudhu 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 shalat Shalawat Khutbah Jumat Lalu ada tawasul juga Kan Bener tuh Teknis itu Gini kan Kalo ML tuh Emang Intinya tuh kerjasama tim Tuh Kerjasama tim Komunikasi juga pastinya Kita waktu itu juga kurang hoki ya Ya kita juga kurang hoki Karena emang Susah banget Susah banget musuhnya Gak susah sih kitanya aja bodoh ya Jangan gitu dong Kalian kan Mungkin karena mental Terima kasih nih Dari sama Akshay Udah Udah mau datang Ke Podcast Asalam Sejuga ya kita udah diundang ya Kita sangat tenang sekali sih Dapet masuk Podcast Coba sebelum kita tutup Berikan motivasi nih Untuk semua Brothers yang ada di Asalam ini Motivasi kalian Untuk Itu apa sih Mengikuti turnamen gitu Apa sih Aduh Apa tadi Ya pokoknya Kalo kalian Kompetitif di Kejuaran Mobile Legends Jangan lupa sama Academy Gitu aja sih Jangan jadiin Export sebagai alasan kalian Kalian ninggalin akademi kalian Itu Dari aku Kalo dari aku ma Lu punya duit Kenyum tuh 100 Hahaha Gak dong Kalo aku ma Kalo kamu punya potensi di suatu bakat Kamu terusin aja di bakat itu gitu Jangan sampai kamu punya bakat itu tuh Tapi tetep fokus ke yang lain Kalo udah tau bakat kamu disitu Ya udah Lanjutin aja bakat kamu disitu Dan satu lagi aku cinta Tangan untuk mereka semua Makasih brothers yang udah nonton Jangan lupa share, subscribe, like Dan tontonlah pokoknya mah Sampai akhir ya Jangan lupa cek ranjang kuning Hahaha Kita pamit nurur diri Easter eggnya ada yang menit Semua lanjut lagi nih ngobrol Di belakangnya Aduh penggadi eh Sekian dari kami Kami Dadah Kita ucapkan salam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada shesu